hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan bahas tentang bagian-bagian bunga Kenapa sih harus dipahas tentang bagian-bagian bunga ini karena ini penting sekali karena tanpa ada bunga tidak ada buah di dunia ini ya eh kita akan bahas satu-satu apa saja bagian-bagian bunga ini disini masih ditutup ya make up review mulai dari bagian atas turun-turun hingga ke bagian bawah pas saja boleh mungkin teman-teman yang punya ide kasih tahu namanya apa nanti kita akan bahas satu-satu ya oke eh kita lihat dari atas ya dari atas sejalah dulu make up review yang bagian atas apa teman-teman bisa ditebakkan warna pink apa namanya yoi betul itu adalah mahkota bunga kemudian yang di bagian bawahnya lagi apa make up review yang bagian atas kanan ya itu adalah eh kepala sari betul ya kemudian tangkainya nah itu disebut dengan tangkai sari di bawahnya lagi eh sorry sebelum dibawahnya tangkai sari tadi itu disebut dengan benang sari guys benang sari maksudnya kemudian di bawahnya lagi itu ada kepala putih dan ada juga tangkai putih nah itu ada yang tangkai tangkai itu yang putih tuh ya kemudian yang cenderung berwarna hijau itu adalah kelopak bunga kemudian yang ada di bagian dalam seperti titik berwarna cerah itu adalah bakal biji kemudian yang dibawahnya itu adalah dasar bunga dan yang paling bawah itu adalah tangkai bunga Oke lebih jelasnya nanti akan kita post juga eh gambar asli dari penampang penampakan dengan gambar penampang dari bunga lengkap begitu ya masih ingat tadi kali mungkin ada yang masih lupa dari penjelasan di awal Oke lagunya senduh sekali Oke kita cukupkan dulu kita langsung lihat bunga aslinya Oke di tunggu ya baik nah ini dia teman-teman dari yang di make up review tadi udah kita lihatkan sekarang betul kan ada mahkota ada kepala sari ada benang sari ada kepala putih ada tangkai putih kemudian ada kelopak ada bakal biji ada dasar bunga dan tangkai bunga Nah untuk menjadi yang pokok bahasan kita itu mungkin lebih kepada bunga bagian-bagian dari mahkota kepala putih dan tangkai putih benang sari dan kepala sari paling enggak diantara eh sembilan bagian bunga ini teman-teman bisa kita menguasai lima begitu ya setengahnya lah begitu ya Oke nah disini kita sudah tahu bagian-bagian dari bunga maka kita juga harus tahu apa saja fungsi dari bagian-bagian bunga ini Oke kita simak selanjutnya baik Oke ketemu lagi yang pertama mahkota mahkota bunga itu adalah gunanya untuk menarik perhatian serangga makanya warnanya mencolok ada merah kuning biasanya putih pokoknya dengan wajah warna yang cerah kemudian ada kepala sari kepala sari ini di atas kepala sari itu ada serbuk sari dan benang sari itu menjadi bagian kesatuan yang disebut dengan sel kelamin jantan kemudian ada kepala putih dan tangkai putih itu juga menjadi satu kesatuan dimana kepala putih ini disebut juga dengan ya betul kepala putih itu disebut dengan alat kelamin betina makanya bunga ini disebut dengan bunga lengkap karena dalam satu bunga itu terdapat lengkap dengan apa namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina kemudian kelopak bunga itu berguna untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup atau yang pada saat belum mekar teman-teman kemudian tentu bakal biji itu adalah bakal individu baru atau bakal tumbuhan baru dasar bunga itu bagian yang paling bawah bunga dan tangkai bunga itu untuk melekatnya bunga pada pohon terima kasih semoga mencoba oke teman-teman di segmen akhir ini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari penyerbukan kalian ya teman-teman yang masih lupa penyerbukan apa ya penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih nah itu jadi kalau misalnya ditanya bagaimana terjadinya penyerbukan pada bunga kebang sepatu ini jadi jawabannya adalah tidak lain serbuk sari yang ada di kepala sari itu itu jatuh di kepala putih itulah yang disebut dengan proses penyerbukan dan nanti bakal menjadi biji itu berkembang menjadi bakal buah ya begitu ya maksudnya nanti dari penyerbukan itu akan menghasilkan buah itulah buah-buahan yang kita nikmati di dunia ini teman-teman adanya buah-buahan itu karena adanya penyerbukan baik cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh